Form model C1 KWK yang merupakan form catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk distrik Welarek yang dilaporkan hilang pada 8 TPS, nyatanya yang hilang mencapai 10 TPS. Hal tersebut diungkapkan bahwa selu Yalimu Yohanes Dogopia dalam sidang penanganan perselesaian hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 pada Senin Siang. Yohanes menjelaskan bahwa pada hari hilangnya C1 KWK pada peristiwa di distrik Welarek ini telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan. Hasilnya pun telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, sedangkan tindak pidananya telah dilaporkan ke Polresialimo. Selanjutnya Jamaluddin Ladorau yang juga perwakilan dari Bawaslu menceritakan bahwa pada distrik Apalapsili telah terjadi penghadangan kotak suara. Pada awalnya kotak suara ditempatkan di kantor Polsek, namun dipindahkan ke kantor distrik. Hal ini dilakukan mengingat adanya perdebatan antara kedua kubu yakni pemohon dan pihak terkait. Dalam sidang yang sama perkara nomor 50 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat, nomor urut 2 Maria Geong dan Silverius Sukur KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui Ferdinandus Hilman mengatakan dalam eksepsi tentang kedudukan hukum termohon menilai perolehan suara pemohon dan pasangan nomor urut 3 Edistasius Andy dan Julianus Weng adalah 2,6%. Maka dengan demikian pengajuan permohonan tidak memenuhi ketentuan pasal 158. Bayu Caksono, Hamdi, MKTV News, melaporkan.